Intro Halo Jebretim dimanapun anda berada Kita kembali dengan acara spesial Ini acara Nostalbola Yang mungkin anda tau semua Nostalbola ini menampilkan sosok-sosok Yang punya pengalaman luar biasa Para legend Baik pemain tim nasional Indonesia tentunya Dan juga para jurnalis Para wartawan yang sudah melang-lang buana kemanapun Meliput kejuaraan dunia Kejuaraan Eropa dan sebagainya Ini luar biasa Dan tamu saya saat ini Wah ini tidak main-main Ini sudah lama kita gak ketemu Kita punya kenangan-kenangan manis Dan disini dia akan bercerita santai Kita ngobrol santai Tentang pengalaman dia Suka-duka dia menjadi seorang wartawan Sampai berhasil Dia datang dari sebuah desa Wah kayak lagu nih Hari kampung tetapi bertransformasi Berhasil di ibu kota Nah bagaimana dia berhasil Dia akan banyak bercerita Termasuk dia itu Di Jepang Hiroshima Dia bisa bersama-sama Mendirikan ada Asian para jurnalis Soker ya Wah saat itu juga dia bikin agensi Pak Bola Banyak sekali cerita nih Dengan kawan satu ini Nah dia sudah ada di studio saat ini Bung Hardiman Koto Wah Hardiman Koto ini luar biasa Suatu kehormatan nih men Yang penting sekarang sehat ya Itu paling penting Itu paling penting Sehat men Itu nomor satu Betul Tapi di samping sehat Saya ini saya boleh bilang ke anda semua Ini susah sekali ini Di antara semua teman yang sudah datang ke meja ini Saya sudah cerita ke beliau sebelum masuk Ini cuma dia yang susah Dari Euro tahun lalu Saya booking dia Karena emang sibuk sekali Wah tight banget Schedulnya luar biasa Jadi tapi sekarang saya tangkap dia bisa Baru dari Solo lagi Coba kemarin ada di Solo sekarang Sudah ada di Jakarta Dan di studio Jebret Media Ada salam dari CEO Jebret Media Valentino Siman Juntak buat Hardiman Salam balik Salam balik Pak CEO Pak Hardiman Pak CEO buru-buru tadi harus Bawa acara itu Si Pak Bola lagi Iya jadi dia bilang salam buat saya punya senior Hardiman Sudah oke Dia hadir sekarang di Nostal Bola Nah acara ini men kita santai aja kita ngobrol Kita bicara tentang masa-masa lalu Pasti banyak Kalau mau bicara sampai pagi Sampai pagi kita ngobrol Sayang hanya dibatasi dengan waktu ini 50 menit Paling lama satu jam Tapi Hardiman akan bicara tuh Wah suka dukanya Jadi wartawan dari nol Dari deso sana di Padang Dia akan bercerita Nah men Ini sebelum ke Jakarta berhasil nih Bagaimana kira-kira Ceritanya bagaimana sih Saya bilang entah dari kampung Anda dari kampung dari nol Tiba-tiba Gimana nih men Ya Yang pasti yang pertama Saya terima kasih diundang Kesini Nostal Bola Luar biasa ini Ini cara bagus sekali Dan tadi juga sudah di intro Saya datang dari kampung Dari desa Benar Tapi saya datang dari kampung Dari desa Dari sebuah kota yang namanya Padang Itu dengan cinta Dengan cinta luar biasa ini Dan cinta saya adalah untuk sepak bola Ketika saya beredar di Jakarta Di beberapa media Di awal dengan Persda Kompas Lalu kemudian tabloid bola Saya berhasil meraih keinginan besar saya Meliput event-event besar dunia Dengan jubah jurnalis sepak bola Seperti itu Nah men Di Padang ini Sejak apa sih Kalau masih ingat Tahun berapa itu Anda memulai menulis Kalau masih ingat Habis SMA Habis SMA Tahun 90-an atau 80-an 80-an Ya awali dengan apa tuh men Pertama Mulai menulis-menulis itu Apa Sepak bola Sepak bola SMA saya Keluar kota Padang Oh iya gitu Jadi tur ke Bukit Tinggi Tur ke Pariaman Tur ke Solok Dan setiap Usai habis tur Saya selalu bikin beritanya Itu dia Cuman pada waktu itu Setiap berita Wajib ada nama saya Karena saya gelandang Saya kapten kesebelasan Karena saya bikin berita Ya suka-suka saya dong Umpan dari Hardiman Gol dari Hardiman Blah-blah-blah gitu Tapi gaya saya menulis waktu itu Disenangi oleh banyak orang Kenapa? Karena nulisnya asik Nulisnya keren Nulisnya indah Lalu beberapa Wartawan senior di Padang Waktu itu Meminta saya untuk Meneruskan kebiasaan saya Menulis ini Dan jadilah Padahal latar belakang Tidak dari jurnalist Sama sekali tidak Dari struktur keluarga saya Semuanya adalah pedagang Dan biasa orang Padang Kan pedagang Semuanya Tersama berarti Tapi karena Kecintaan saya Dengan sepak bola Itu kemudian Membuat saya Terjun sebagai penulis Sebagai jurnalis Pada saat itu Dan ini memang Membuat saya Lebih tergila-gila Dengan dunia jurnalistik Waktu itu Nah seingat saya itu Di Padang itu Men itu Waktu itu Ada Singgalang Singgalang Anda sudah menulis di situ Saya memulai di Singgalang Pada saat itu Lalu pada tahun 1987 1985 Saya sudah menjadi Korresponden Korresponden Tabloid bola Betul 87 ada Seagame Di Jakarta Pemret bola Minta saya untuk Segera pindah Jadi waktu itu Di Jakarta Di Palmera Namanya Almarhum Mas Semua di Maksis Dia bilang ke saya Men Itu korsi Itu meja Kosong Tempat itu Buat kamu Jadi tanpa tes Tetapi Waktu itu Saya nolak Kenapa Karena saya masih Abu-abu Waktu itu Galau juga Lalu kemudian Pada tahun 1989 Dua tahun kemudian Saya lalu Memilih Tawaran itu Saya ambil Apakah masih di Padang Atau di Jakarta Langsung ke Jakarta Waktu itu Jadi waktu Mas Sumo Almarhum ini Menawarkan yang Dua tahun sebelum Anda ambil itu Jadi kursinya Gak diduduki Waktu itu Jadi balik dulu Ke Padang Balik ke Padang Baru saya ambil Dan tempat itu Masih ada Tempat itu Masih disiapkan terus Luar biasa Jadi langsung Begitu masuk bola Dan kira-kira Dimana Anda ditaruh Masih sepak bola Dalam negeri Luar negeri Atau sama semua Saya apapun Saya jawabkan Waktu itu Apapun Saya hajar Walau kemudian Tahun 1990 Saya mulai Disegmentasikan Saya di klaster Di sepak bola nasional Waktu itu Dan disitu Di bola Kita tahu Ada banyak senior Saya disitu Dan Saya Banyak belajar Dari mereka Bagaimana cara Menembus Nara sumber Bagaimana Memanage Waktu Bagaimana Menciptakan Tema-tema Liputan yang menarik Yang beda Dengan Media harian Pada saat itu Senior itu teman-teman kita juga Digara Ada Digara Ada Situ Morang Ada Tedi Asmadi Ada Banyak Ada Samlantang Ada Lili Anto Apriadi Lili Anto Tinggal sama saya Sama-sama Satu Setiap hari ketemu Sama Lili Oh ya Sama Lili Enak Tapi sebelum Hardiman melanjutkan Ini saya punya Cerita Saya mau cerita Saya ketemu dia pertama Itu kita main Dia gelandang bagus Landang bagus Itu kayak di Belanda dulu Ada Van Bommel Mainnya Mantap Atau Ian Waters Wah hebat Kita ketemu di Padang itu men ya Ada Porwanas Masih tau Hardiman Kita ikut Jakarta Sama teman-teman Yang akhirnya Teman semua Kita ketemu disana main Itulah Kita berkenal dengan Sosok Hardiman Saya senang sekali Kalau dia menulis Wah Betul-betul Kita dibawa ke awan-awan Itu kan sedap Kita kelihat Menulis dan bisa Dia di Jakarta Bisa ketemu kita Kita bisa sama-sama Sama bareng Liput Ini luar biasa Nah ini dia Terus mas Saya punya tiga Kenangan yang Sangat berkesan Dengan sahabat saya ini Roni panggimana Tiga-tiganya lucu Tiga-tiganya kocak Dan sampai sekarang Masih mau membekas Kepala saya Boleh saya cerita Silahkan Yang pertama Itu muncul pada tahun 1992 1992 Saya waktu itu Ngeliput Piala Toyota Itu kejuaraan dunia Antarklub Titelnya adalah Piala Toyota Interkontinental ya Saya nginap di kawasan Shinjuku Di kota Tokyo Pada saat itu Dan Suatu hari Kamar hotel saya Itu Telepon berdering Halo Men Halo Men Siapa nih Ropan nih Oi Bro apa kabar Men Besok gue ke Tokyo Besok Sedang dong Karena Ada orang kedua Dari jurnalis Indonesia Hadir di Tokyo Biasanya sendiri dia kan Pan Lu nginap di tempat gue aja Di hotel gue Keren Ini tempat yang paling sibuk di Tokyo Shinjuku Benar sekali Oke men Sampai besok ya Telepon ditutup Itu kan satu menit Bel Kamar hotel saya Bunyi Saya buka pintu dong Iya kan Tau gak Yang masuk siapa Roni Pakemanan Paling bisa Dia pikir besok Baru akan datang Ternyata hari Dia Dia ngerjain saya Iya kan Itungan menit Dia udah ada di depan kamar Sialan Nah dari itu Kita Gabung Bersama-sama Bahkan Besok paginya Kita sarapan pagi Sarapan pagi Di Shinjuku Di Di basement Betul Dan kita makan pagi Waktu itu Ala Tokyo Enak banget Tau gak Bapak Kita Lu gue Gak megang yen Oh iya betul Itu gak ada yen Kita gak megang yen Dolar Hanya pegang dolar Nah yang punya Restoran Marah-marah Dia bilang apa Namaste 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 Iya kan Cuma kita punya harga diri Kita ditolak Kita lupa Kabur aja Kita gak bayar apa-apa Tapi kemudian kita Bilang Kita harus punya harga diri Kita cari money changer Kita tukarin Dollar kita Balik ke restoran Lalu kemudian Kita bayarin Sampai si pemilik resto Minta-minta maaf Sama kita Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Ini cerita di kota Torino 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 Di Torino Jadi waktu itu Juventus Ada match Lawan Masih kan kapan Saya lupa-lupa Siapa lawannya itu ya Itu second leg Kalau gak salah Pertandingan kedua ya Saya lupa Iya lupa Santai itu Terus-terus Royal Antweb kah Bukan ya Kita lupa Pokoknya lupa lah Habis match Kita keluar stadion Kita tidak punya kenderaan Untuk balik ke hotel Akhirnya apa Kita jalan kaki Ada kali 15 kilo Jauh itu Sampai kita under pressure Kita gak tau bisa pulang ke hotel Apa enggak Akhirnya kita dapat mobil Dapat taksi Kita ke hotel Di kota Torino Lalu kemudian kita Bilang kita harus Sari makan dulu Masuklah kita ke Ristoran Mandarin Chinese restaurant Chinese Cinoa Ristorante 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 Dan Ropan itu order Dengan gaya Cool sekali Dengan Bahasa Italiano Yang setengah-tengah Bisa ya Una Una Rizzo Bianco Nasib putih Rizzo Bianco Rizzo Bianco Nasib putih Tapi lagi makan Kita lihat ada Orang Itali Pacaran Pacaran Lalu ciuman Di depan mata kita Gak berapa lama Si cowoknya kamar mandi Cewek juga kamar mandi Si pemilik restoran Cina Yang berada Yang tinggal di kota Torino Waktu itu Nyamperin kita Biasa Udah tinggi Udah tinggi Udah tinggi Biasa Itu pengalaman Kedua saya Dengan Ropan Pengalaman ketiga Pengalaman ketiga Adalah di kota Munsen Munsen Munich Waktu itu Kita jalan Kita baru pulang Dari Marianplatz 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 Itu Satu Kayak Plasa Senayan Disini Ya Suatu Downtown Di kota Munsen Kita jalan pulang Jalan kaki Ke hotel Dan saat itu Di depan Mata kita Jarak 30 meter Itu Ada Orang-orang Jerman Mereka adalah Penganut Aliran Skinhead Badan Gede-gede Penuh tattoo Rambut mohak Semuanya Gue bilang nih Abis kita nipat Abis kita nipat Ropan Gak ngomong Satu huruf pun Satu huruf pun Gak ngomong Waktu itu Ada Yes Ada Ada bertiga Akhirnya apa Saya melipir Ke sebuah toko Ropan Melipir Juga Ke sebuah toko Pura-pura Belanja Tapi itu Hanya trik Untuk menghindar Dari Tiga skinhead Jerman ini Ya kan Dia lewat Alhamdulillah Selamat Keluar dari toko Tau gak kalimat Pertama Dari Ropan Apa Ke Saya Bro Gue kencing Di selanah Bu Jadi itu Tiga Pengalaman Yang Berkesan Dengan Ropan Rony Pengembangan Men Kalau minum Minum dulu Men Sambil santai Saya mau cari tahu Ini Pengalaman pertama Anda ini Meliput ke Eropa Ini Apa Pilar Eropa Atau Pilar Dunia Duluan Kalau waktu Ditugaskan dari bola Kalau masih ingat Euro Atau World Cup Waktu itu Masih ada Cup Winners Cup Waktu itu Saya lupa Parma Pasti Oh iya Parma Pernah juara Tahun 90 Saya pikir Juga sama Aropan Tahun 90 Kok saya 91 92 93 Cup Winners Cup Itu pertama Di Eropa Lalu Kemudian Ada Champion Leagues Lalu ada UEFA Cup Lalu ada Euro Euro Lalu ada Tournois de France Tournois de France Itu Preseason Pra turnamen Menjelang Piala Dunia Itu di Perancis Lalu Piala Dunia Saya juga pernah Di Perancis 98 98 98 Dan Sedari Event lain Kalau Euro 96 96 96 Di Inggris Kita 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 Ada Kesit Ada Ferry Kodrat Ada Tommy Yang Sekarang Jadi Dubes Singapur Ada Almarhum Murnipati 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 Ada Almarhum Mbak Andi Yang menarik juga adalah Bagaimana Ada Toro juga Waktu itu Piala Eropa Piala Eropa Dan 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 juga Bukan Bukan berada Di Wilayah Kita Kok Tapi Saya Jelaskan Wartawan Indonesia Wajib Karena Media di Indonesia Itu Kaya-kaya Kaya-kaya Dan Indonesia Itu Negeri bola Separuh Dari Perluk Indonesia Anak Muda Mereka Semuanya Mayoritas Gila bola Sampai Itu Membuat Mereka Geleng-geleng Kepala Jadi Jika ada Wartawan Indonesia Meliput Lalu ID cardnya Sebagai Writer Journalist Sebagai Wartawan tulis Itu menjadi Waiting list Itu selalu Dikasih Kesempatan Untuk bisa Masuk Ke Stadion Ada Suka-duka Enggak Selama Meliput Dulu Waktu Apa Sukanya Dimana Dukanya Apa Mungkin Di kereta Ketemu Dengan Fans Atau Apa Banyak Suka-dukanya Selain cerita-cerita Tadi kita berdua Apalagi Kira-kira Saya Di Milan Di Italia Pernah Kena rampok Saya Nungkarin Duit Di ATM Waktu itu Jadi kita Masukin US dollar Untuk Dapatin Lira Belum ada Mata uang Euro Itu Lagi masukin Duit Dirampas Uang saya Oleh Orang-orang Hitam Orang-orang Hitam Kecil-kecil Anak Kecil Saya kan Marah Reaktif Lalu saya Uber Tapi dari gang Keluar yang Badan Segede Bagong Mereka bilang Anak kecil Gak bisa Dia apa-apain Udah Kamu ikhlasin Duit kamu Itu Pernah di Milan Di Di Manchester Dalam Perjalanan Ke kota Liverpool Saya Naik Kereta Gerbongnya Nomor 2 Terakhir Karena apa Karena bisa Ngerokok Lalu Di gerbong itu Ada banyak Divosi Italia Ada banyak banget Divosi Italia Lalu Saya dari London Modal saya adalah Gisamsu Yang dikasih oleh Toro Waktu itu Lalu Kita ngobrol Orang Itali Kalau ngobrol Diawali dengan Kata sepak bola Ngobrolnya asik banget Dia bahasa Inggrisnya Hancur Tapi saya juga Punya bahasa Italia Juga hancur Tapi karena ini Nafasnya sepak bola Nyambung Saya kasih Jisamsu Dia ngasih saya Cerutu Dari Kuba Kata dia Makin asik dong Ngobrol Begitu Masuk Kota Liverpool Di Lime Street Waktu itu Dia berdiri Saya berdiri Ngambil tas Yang isinya Laptop Dia juga berdiri Tiba-tiba Dia peluk saya Lalu saya Dicium sama dia Padahal dia cowok kan Saya kaget Saya kaget Dalam hati saya Wah Hombreng Saya marah Saya dorong dia Dia bilang apa Friend I'm so sorry Jawaban saya apa No I'm not your friend Dorong terus Dia kabur Waktu itu Jadi Sampai saya bikin tulisan Namanya Cerutu Kuba Dari seorang Hombreng Hombreng Cerutu Kuba Orang ini tuh banyak Berkeliling Nanti sebentar kita Tanya ke dia Bagaimana dia bisa bikin buku Dan Dia bisa menulis Dengan luar biasa Dia keluarin buku Luar biasa Kawan saya satu ini Amen Terus Dukanya ada apa lagi Kalau suka Apa lagi yang Anda masih ingat Dalam perjalanan jurnalis ini Gak apa-apa Mungkin di SEA Games Anda pernah alami Ya kan pernah meliput Tomas Cup Kalau gak salah SEA Games pernah Tomas Cup pernah Kan sepak bola aja Hadir men ini Hajar semua Apa ya Yang lu bisa ketemu disana Di Eropa Paling Piala Afrika Piala Afrika Oke Saya adalah Sampai saat ini The one and only Jurnalis sepak bola Indonesia Yang pernah hadir di Piala Afrika Ya betul Saya waktu itu ke Tunisia Kota di utara Afrika Yang kulitnya putih Orang bilang negeri Maghribi Perjalanan saya ke Tunisia itu Lumayan panjang Jadi Jakarta Roma Roma Marse Marse Baru Tunis Ibu kota Tunisia Nah disitu Saya hadir di dua kota Di Tunis Dan juga di Sous Waktu itu Kota kedua Yang menggelar Piala Afrika Jarak Tunis dan Sous Itu lebih kurang Tiga jam perjalanan Menembus Padang Pasir Cuman waktu itu Saya dibantu oleh KBRI Di Tunisia Oh KBRI Saya dikasih Mobil Mercy waktu itu Plus sopir Dan dalam perjalanan Saya Dipertemukan dengan Tiga Checkpoint Kenapa? Karena waktu itu Tunisia agak Rawan juga Rawan Dan juga rawan dengan Teroris waktu itu Tapi aman Alhamdulillah Begitu selesai Piala Afrika Interval satu minggu Kota Sous itu Itu habis Dihujadi Dengan tembakan oleh Teroris Teroris waktu itu Jadi saya bilang Untung tidak pada saat Piala Afrika Jadi Begidik juga sih Waktu itu Itu pengalaman saya Di Afrika Saya juga pernah punya Pengalaman di Libanon mungkin Libanon Pernah waktu itu Meliput Piala Asia Piala Asia Tahun Tahun 2000 Tim kita waktu itu Era Kurniawan Biba Sakti Saya waktu itu Dari Jakarta Nyampe di Beirut Di Bandara Beirut Itu banyak banget Bekas-bekas Lobang Tembakan Jadi Saya berdoa Sama teman Dan saya tidak Ke Beirut Saya ke kota Ketiga yang menggelar Piala Asia Waktu itu Namanya Tripoli Tapi bukan Tripolinya Libya Tripolinya Libanon Itu jaraknya 6 jam Yang kita Sewa mobil Dan dari Dari Beirut Ke Tripoli Itu jantungan Ngeri Ngeri banget Waktu itu Jadi Ya untuk Sopirnya bagus Baik Dia juga Lindungin kita Waktu itu Dia tau lah ya Nah di beberapa Pemeriksaan Dia selalu bilang Ini Wartawan dari Indonesia Orangnya baik-baik Tolong dilolesin mereka Mereka untuk Meliput Piala Asia Dan Tim Indonesia Mainnya di kota Tripoli Ya udah Oke Lepas Dibiarin lolos Tapi itulah Pengalaman-pengalamannya Yang Yang menarik Luar biasa Nah kalau dari sepak bola Apa sih Beda secara meliput Di sepak bola yang Anda alami Ini Ketika ditugaskan Di Bulu tangkis Di Pemaskap gitu Perbedaannya dimana Hampir gak ada beda ya Karena saya bekerja di media Yang mingguan Mingguan ya Jadi Mesti Cerdas Ya Dalam Memilih tema Nah itu dia Kenapa Karena Kita tahu Media Mingguan Itu harus lebih Eksklusif Betul Dibanding harian Jadi Kadang-kadang saya Akredit Akreditasi saya Itu bukan sebagai Writer Jurnalis Fotograf Jadi saya ambil ID kaca Itu adalah fotografer Kenapa Karena saya bisa dapat Momentum Di lapangan Yang ada Yang berlangsung Di depan mata saya Soal Beritanya Saya bisa ikuti Berita harian Waktu itu Tinggal saya Jeli Apa yang harus saya bikin Nantinya Misalnya Apa Kira-kira Apa yang menarik Yang buat Bung Ropan Pengen tahu dari saya Iya Bagaimana Anda Cara untuk bisa Meliput ini Untuk perbedaan Kalau bola kan Sudah pasti Karena Memang mendalami Sepak bola Tahu loh Bagaimana Kalau bulu tangkis Ini beda-beda Kalau cara Kirim berita Mungkin oke Bisa dilihat dari segi Tapi Bagaimana perbedaan Kalau sepak bola begini Kalau di bulu tangkis Ada sesuatu Banyak media Harian Tidak tahu Bagaimana Tim pelatih Menyusun Formasi pemain Piala Thomas Itu kan ada Lima game Lima partai Tunggal putra Tunggal putra Tunggal putra Ganda putra Tunggal kedua Ganda kedua Sama tunggal ketiga Menentukan Formasi pemain Itu adalah Satu Kemenangan Yang di awal Jadi kalau Tidak cerdas Menentukan Formasi pemain Itu Bisa jadi Akibatnya bisa Jelek Itu saya kejar Ke tim tenis Ke para pelatih Apa alasannya Menentukan Si ini Turun di partai pertama Apa alasannya Menentukan si ini Turun di partai ketiga Misalnya seperti itu Dan Disitulah pelatih Buka akrasia ke saya Oh begini Oh begini Oh begini Dan alasannya banyak Tapi yang paling penting Adalah mental Karena apa Ini bergu Kalau bergu Ya kan Parti pastinya Partai pertama Itu Menentukan Menentukan Tingkat Kepercayaan diri Para pemain Di partai kedua Ketiga Dan seterusnya Memang itu yang Memang bedakan Karena memang sulit sekali Itu Kalau kalah di partai pertama Agak goyang Secara mental Berpengaruh Jadi itu Pengalaman-pengalaman Yang Diceritakan oleh Hardiman Baik Meliput Sepak bola Kemudian di Buru Tangki Nah sekarang Ada banyak Cerita lagi ke dia Saya pernah dengar Sahabat saya ini Pernah Ikut di dalam Satu Perkumpulan di AC Biar Pak Hardiman yang cerita Itu Apa sih men Membentuk Suatu wadah Asian Journalist Soccer Anda salah satu Pendiri juga Kelihatan Nah itu Coba cerita sedikit Biar banyak yang tahu nih Apa Di Hiroshima Kalau salah Ceritanya bermula Dari Tahun 92 93 Dua tahun beruntun Saya ke Jepang Melihat persiapan JFA Japan Football Association Mendesain Lahirnya J League J League Saya keliling Ke banyak tempat Dan itu Salah satunya adalah Saya berkenalan Dengan banyak Teman-teman Wartawan Di Jepang Lalu 94 Ada Asian Game Di Hiroshima Teman-teman dari Jepang ini Ngubungin saya Saya waktu itu Berangkat dengan Media Tablet bola Waktu itu Dekan-teman dari Jakarta Saya bercerita Bro Kita ketemu yuk Kita harus bentuk Asosiasi Namanya adalah Asosiasi Soccer Writer Jurnalis Kita ketemu Di salah satu hotel Di Hiroshima Sampai itu Lahir Wadah Wartawan bola Waktu itu Wartawan bola Waktu itu Dia juga Bisa Menderikan Satu agensi Agensi Soccer Indo Ya kan Kalau gak salah Sport Agensi Gimana men Kok lu akhirnya Luar biasa Dari situ bisa Banyak pemain-pemain Wah Kemahaman dia bisa cerita Bukan cuma ke Liga Indonesia Hampir ke Liga Luar Mungkin Jarang untuk ini Nah Beliau ini punya pengalaman Gimana men Secara singkat 2010 Ketika Federasi kita Dipimpin oleh Norin Halit Lalu ada Sekjennya Kang Nugra Bila minta ke saya Men Ikut aja deh Seleksi Untuk menjadi Agensi Agensi Sepak bola Ada tesnya Tesnya Pake bahasa Inggris Ada Ada puluhan Pertanyaan Pada waktu itu Berapa banyak orang Jadi ikut Ada 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 30 40 orang Yang lolos Cuman Tiga nama Waktu itu Di Kelompok saya Pada saat itu Tiga nama itu Dua nama itu Orang asing Salah satunya Jules Dennis Onana Cameroon Cameroon Tapi sebelumnya Sudah ada Nama-nama yang Sudah berkibar Waktu itu Saya lolos Saya lulus Lalu Saya mulai Berkiprah Paling tidak Saya punya Lahan Untuk Berkontribusi Untuk Mengangkat Kapasitas Kualitas Sepak bola Indonesia Dengan Menghadirkan Pemain-pemain Yang Levelnya Di atas Dan tercatat di FIFA men Dan Ya Di FIFA tercatat Luar biasa Ada 11 orang Dari Indonesia Yang Menjadi Official Agent Yang Terregister Di FIFA Dan orang Indonesia Paling 5-6 orang Waktu itu Dan Saya adalah Salah satunya Luar biasa Tapi Minum-minum dulu men Ada Ada sesuatu yang bagus Setelah dia Berkecimpung di dunia Wartawan Sudah Saya sudah banyak cerita tadi Sampai Menjadi agensi Akhirnya Dari semua Rangkuman yang dia Jalanin Ke berbagai benua Yang dia pernah injak Akhirnya Itu Angkan di dalam Satu Buku Ya Yang bernama Wah luar biasa Itu Masa ada Soccer Traveler Yang Diterbitkan oleh Men Coba Lu cerita tuh Kenapa Ini akhirnya Gue mesti bikin buku ini Karena memang Disini sudah penuh Ini banyak Pengalaman-pengalaman Dengan teman-teman Gimana men Itu Startingnya Dari pandemi 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 COVID-19 Dimana Waktu Pada awal-awal pandemi Di Indonesia Kita semua kan Under pressure Ditekan oleh Tidak boleh begini Tidak boleh gitu Harus begini Harus begitu Dan Kita dominan ada di rumah Betul Banyak di rumah Saya bingung Mau ngapain Tiba-tiba terlintas Keinginan Bikin buku Awalnya Saya posting Di sosmed Foto doang Sama tulisan Pendek Lalu Banyak teman-teman WA ke saya Bos Bikin buku dong Bagus ini Bagus ini Bagus ini Ya udah Saya bikin buku Saya tarik Garis besarnya Saya sudah Dalam perjalanan Karir Jurnalistik saya Ropan Saya sudah berkunjung Ke 39 negara 39 negara Hampir semua benua Hampir semua benua Hampir semua benua Tapi Saya orang yang Tidak bagus Dalam Memfiling Setiap aktivitas saya Terutama soal foto Saya juga banyak yang hilang Hilang banget Jadi Saya cari Desainer Yang mampu Bikin buku saya Dengan konsep saya Tetapi Materi fotonya Hancur Ya kan Semua foto Dari Dari Galeri saya Di HP Pastinya Itu sudah Tidak presisi lagi Sudah tidak bagus Akhirnya Desainer saya Bilang Sanggup Sudah Lalu bikin Sudah Setiap hari Saya menulis Saya coba Mendescribe Saya harus Mulai dari mana Tapi Tidak ketemu Ketemu juga Akhirnya Apa adanya Dengan Kelas realisasi Semuanya Cerita tentang Liputan Sepak bola Sampai lahir lah Buku itu Saya kasih judul Soccer Traveler Soccer Traveler Dan Buku itu meledak Meledak Iya itu Luar biasa Hampir 5000 buku Laris manis Waktu itu Tapi Separuhnya For free Teman-teman Banyak yang minta Banyak Banyak banget Bagus itu Saya juga Ambil Saya lihat Luar biasa itu Baca Pengalaman beliau Menjadi Wartawan lengkap Sudah Terima kasih Nah men Ini sebelum kita Mengakhiri Ini Saya mau tanya-tanya Sedikit Pendangan Anda Tentang sepak bola Nasional kita Terutama tim muda Saat ini Gimana sih Untuk masa depan mereka Di mata Anda Di Sintayong Kan bagus-bagus Yang muncul-muncul ini Kan ada Ronaldo Quate Ferdinand Marcelino Ferdinand Ricky Kambuaya Saya juga pernah baca Anda tulus itu Di sebuah Di sosmed itu Tentang soal Ricky Kambuaya Bagus Pemain yang layak Untuk bisa bermain di luar Di sudut pandang Anda Bagaimana Anda melihat Pemain yang berpotensi besar Punya talenta luar biasa Gimana men Sebetulnya Indonesia Tidak pernah kekurangan Bakal bintang Tidak pernah kekurangan Yang lemah di kita Adalah dua Pertama adalah Soal kompetisi 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 yang tidak Dimanage dengan baik Dengan benar Dengan Berkesinambungan Yang tertata Di semua level usia Dan Kompetisi ini Apapun Muaranya adalah Tim nasional Dan Ropan Produk federasi Yang fenomenal Yang sentral Adalah dua ini Kompetisi dan tim nasional Sintayong hadir 2020 Dia menemukan banyak bintang Itu adalah Kejelian dia Sebagai seorang pelatih Tetapi nama-nama itu Tidak muncul dari kompetisi Oh iya Kalaupun muncul itu Hanya sesaat Karena kita tahu Sejak pandemi Kompetisi di Indonesia Tidak jalan Tidak jalan Apapun levelnya Jadi saya melihat Ketika Indonesia Sudah dipegang Oleh Sintayong Yang kontraknya Kontrak awal L3 tahun Baru berakhir 2023 Kita berharap ada Nama-nama besar Yang bisa Dia sulap Dia sulap Dia cari Dia bentuk Untuk menjadi Sentral Menjadi inti Dari tim nasik kita Dan Buat saya Yang penting sekarang Sedarai nama-nama muda ini Marcelino Ferdinand Roberto Oralokawate Ricky Kambuaya Pratama Ini bisa menjadi Materi pemain tim Masa depan Indonesia Dan kita tahu Tahun ini Akan banyak sekali Turnamen Di depan mata Sintayong Yang ada Sea Game Bulan Mei Di Vietnam Ada Asian Game Di Hanzo Di Cina Bulan September Dan yang paling penting Juni ada Kualifikasi Piala Asia Putaran ketiga Kita tahu Piala Asia sekarang Ada 24 tim Yang lolos 13 tim Sudah lolos Di Cina 2023 11 tim lagi Itu difilter Dari 22 tim Yang akan Melakukan Kualifikasi Bulan Juni Dimana Drawingnya adalah Bulan Februari Tahun 24 nanti Saya berharap Sintayong Itu Benar-benar Bisa fokus Yang paling berat Juga adalah Tahun depan Ketika Indonesia menjadi Host Piala dunia Under 20 Di Lima stadion Di Indonesia Nah ini menjadi Klimak Dari Gawih Seorang Sintayong Dan di akhir tahun juga Men itu ada Piala EFF juga Tahun ini Tahun ini Karena kemarin kan 2020 Pujian yang kita main Nanti ada 2022 ini Hostnya belum tahu Dimana ya Mudah-mudahan kita Tapi kita belum mengajuin Belum mengajuin Kalau kita dapat Lebih bagus menurut Anda ya Kalau kita jadi tuan rumah Sama aja Sama aja Sama aja Tapi yang paling penting adalah Veteran Piala EFF Kemarin Dimana pemain kita Didominasi oleh Anak muda Saya berharap Mereka bisa matang Akhir tahun ini Akhir tahun ini Piala EFF Iya Menurut Anda juga bagaimana Pandangan Anda tentang Pemain-pemain keturunan Yang datang ini Oke atau bagaimana Dibutuhkankah Atau Memang Karena Sintayong pikir Dia mesti butuh Pemain keturunan Bagaimana Menurut Anda Saya gak tahu Jalan pikiran Sintayong Saya juga tidak tahu Pasti apakah dia Benar-benar Murni Menginginkan Pemain-pemain keturunan Menghuni Squad Timnas Dan levelnya Di Timnas mana Tapi Saya melihat memang Yang dimaui Sintayong Adalah Anak-anak muda Yang bisa dipakai Untuk Piala Dunia Tahun depan Tapi kalau Untuk menghuni Squad senior Saya pikir Terlalu naif Karena kita tahu Di Indonesia Banyak sekali Anak-anak muda Yang berbakat Ini Mestinya harus Dimaksimalkan Dengan Catatan Level kompetisi kita Itu harus Dikelola dengan baik Dibenahi benar Dibenahi dengan benar Itu yang paling penting Itu yang paling penting Karena kalau kompetisi jelek Susah kita bisa mendapatkan Tim nasional yang bagus Terlalu ada disitu Terima kasih men Sudah bicara banyak Di acara Nostal Bola Tentang Pengalaman Anda Dan juga Pandangan-pandangan Kalau ada yang Tambahkan Silahkan Cukup Cukup Di acara Nostal Bola ini Biasanya di akhir Sebelum kita tutup Ini ada Teman-teman saya Dari Tim produksi ini Menyiapkan Semacam Ada Pertanyaan yang harus Dijawab cepat Tapi pertanyaan enteng Semua sih Cuma dijawab A atau B Anda bisa jawab Van Basten atau kulit Tinggal pilih aja Van Basten Kenapa Itu aja men Jadi Pertanyaan yang Seru Seru Gitu-gitu aja Jadi siap ini ya Sebelum kita tutup Siapin sama teman-teman Berdasarkan Biodata yang Anda kirim kemarin Oh Oke Jadi dilihat disitu Ini pertanyaan ada disitu semua Jadi gampang Bisa dilihat cepat Oke kita mulai dengan Pertanyaan pertama Liverpool 2025 Atau Liverpool Eh Sorry Liverpool 2005 Juara champions waktu itu ya Gerald dan kawan-kawan ya Atau Liverpool 2019 Waktu kemarin juara juga champions Pilih yang mana 2005 atau 2019 2005 Alasannya apa Itu tim yang Benar-benar Bagus Matang Dan ada drama Drama Dalam partai final Betul Tiga sama dikejar Menang adu final Di Istanbul Wow Hardiman Masih tetap ingat Jadi 2005 Hardiman pilih Oke Next Safi Atau Iniesta Berat ini Berat ini Ini ngeri-ngeri sedap nih Tapi harus jawab satu Dua-dua bagus sih Ya Safi Atau Iniesta Saya pilih Safi Memilih Safi Gimana Kok bisa pilih Safi Ya Sebetulnya sulit untuk Menjatuhkan pilihan Karena Iniesta juga Tandem yang bagus Tapi ada sesuatu yang Apa kira-kira Yang lebih Di bata anda Kenapa Safi Lebih punya Naluri Untuk Memanage Sebuah tim Oh Itu dia Safi Makanya dipilih lah Safi Oke Oke Pertanyaan berikut Ronaldinho Atau Messi Ronaldinho Sambil minum Gak apa-apa Ronaldinho Ronaldinho Saya gak perlu pikir panjang Gak perlu pikir panjang Banyak orang akan bilang Messi Tapi Hardiman Luar biasa Ronaldinho gak pake pikir Kenapa Ronaldinho Dia seniman Seniman Lapan hijau Dan Setiap penampilannya Membuat saya Itu gak Ber Gak apa Gak bergeming Messi Menjengangkan Tapi Ronaldinho Jauh lebih menjengangkan Buat saya itu Tapi Ronaldinho Di mata Hardiman Luar biasa Oke Men Berikut Gerard Stephen Gerard Atau Mosalla Wow Wow Kalau dalam konteks Kalau dalam konteks Liverpool Saya harus Pasti dan harus Pilih Gerard Konteks Liverpool Hardiman Steve Gerard Yang saat ini Menukangi Aston Villa Itu kenapa Men Kalau sudah bicara dalam konteks Liverpool ini Kenapa Kontribusinya lebih dasar Dibanding Mosalla Untuk Liverpool Lebih besar dari Mosalla Mosalla Hanya beberapa musim Betul dia fenomenal Tapi Gerard Lebih Berkesan Mas Gerard Oke Masih ada lagi Dikasih di timbang kita Luar biasa Van Versie Atau Patrick Kluivert Robin Van Versie Atau Patrick Kluivert Dua-duanya Pernah saya temui Dua-duanya Pernah saya wajar Dua-duanya juga Sama santunnya Dan asik orangnya Tapi Jika ada pertanyaan Harus dipilih Van Versie Atau Kluivert Patrick Kluivert Van Versie Flying Dutchman Flying Dutchman Van Versie Ini mantan Arsenal Yang ke MU Wah Seluruh dia ke Turki Kenapa men Pilih Flying Dutchman Iya Gak banyak beda Dengan Seorang Patrick Kluivert Tapi Van Versie Buat saya Dia Banyak Hadir Untuk Squad Belanda Dengan gol-gol Yang luar biasa Itu alasan dari Hardiman memilih Oke Sekarang Indonesia ini Ricky Yaakob Atau Kurniawan Ricky Yaakob Almarhum Ricky Almarhum Sahabat kita Iya Sahabat kita memang Main bola sama-sama Dia main bola Happy Iya Dia bikin gol Juga enjoy Bahkan dia pernah Bikin gol Sambil Mengungungin gawang Tidak melihat ke gawang Iya kan Sayang dia hadir Dia ada Ketika Sepak bola Indonesia Belum begitu Industrialis Iya kan Yes Dia pernah main Dan orang pertama Indonesia yang Hadir di Jepang Tapi Jepang pun Belum ada Jelik waktu itu Dia main di Matsushita Kurniawan Dia Lahir Besar di Eropa Lahir dalam Squad Abram Fera Di kota Tavaroni Di pinggiran Genoa Waktu itu Lalu kemudian Bermain untuk Samdoria Lusen Pindah ke Tetangganya Ke Swiss Bersama Lusen FC Lusen Lalu ke Indonesia Lalu kemudian Nama juga Berkibar Di Indonesia Kalau suruh pilih Yang mana Berat Saya juga orang Indonesia pertama Yang Menginterview Kurniawan Waktu itu Sampai ada Statement Dari banyak Orang di Italia Tahun 1994 Waktu itu Bahwa Kurniawan adalah Pemain Indonesia Yang layak Dihargai 4 miliar Rupiah Pada waktu itu Jadi memang Susah ini pilih Tapi seharus satu Jadi Kurniawan Oke Tadi sudah dijelasin Saya gak perlu tanya lagi Apa sebabnya Karena Ardiman sudah menjelaskan Soal Kurniawan bagaimana Dan kemarin saya ketemu Amandia di Solo Kan dia dalam proses penantian Visanya Untuk ke Italia Bersama FC Komo Kurniawan Saya pilih Kurniawan Terakhir sekarang Oh ada lagi Terakhir Sudah terakhir Budi Sudarsono Yang tadi ketemu Budi Sudarsono Masih ada gak Budi di luar Budi Sudarsono Atau BP Nah BP Langsung BP BP Kenapa BP 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 dia Tokoh sentral Dalam timnas Indonesia Dalam era timnas Indonesia BP ya BP Dia berkarakter Dia karismatik Dia juga tajam Di lapangan Sebagai seorang striker Dan Apapun omongan dia Itu berada dalam frame kerja Dan siapapun Event ketua umum Federasi sendiri Itu harus angkat topik Respect Respect Jadi sorry bukan Mas Budi Budi Kalau Budi dengar Nanti Budi dengar Budi nonton nih Kita berdua pasti nonton Pak Rimen ke BP Sementara Ya Eh tapi ini ada tambah Saya pikir sudah selesai Ini ada tambahan terakhir Tolong ditambahin Pak Rimen Pilih Madura atau Padang Ini penting Penutup ini Sudah terakhir penutup Madura atau Padang Madura Kan Anda dari Padang Iya Kenapa Madura Ini jago-jago Di pemilihan Ini Abra Si S ini Kenapa Madura Singkat-singkat aja Alasan Madura Begini Madura itu Sekarang Image-nya Sudah berubah Dan diubah Oleh satu tim Namanya Madura United FC Itu Intinya disitu Kenapa Pak Rimen ini Pilih Madura Karena Image-nya berubah Sejak kehadiran Madura United Dan saya berharap Memang Madura Dibawa ke Pemimpinan Pak Asano Itu terus berkibar Dan Madura sekarang Tidak lagi Bicara soal Sarung Soal garam Soal Apa namanya Kerapan sapi Tapi Madura Juga bicara Soal Sepak bola Dan itu Adalah Madura United FC Jawaban Di penghujung Pemungkas Yang Dibakukan oleh Hardiman Dengan memilih Madura Oke men Terima kasih banyak Kita sudah bicara Banyak Ini Semua sudah Dibicara Sekali lagi Ini sebuah kehormatan Bagi saya juga Terima kasih Kita datang ke Jebret Studio ini Pasti semua senang Termasuk CEO kita Jadi jangan bosan-bosan Kalau diundang lagi Kapan-kapan Berbicara Sepak bola Pasti Karena memang Jauh-jauh hari Kalau mau Booking dia Jadi sebelum Kita sebelum Pisah men Ini kita ada Sesuatu yang perlu Kita nantinya Di foto Diberikan oleh Jebret Oke Ini Coase yang Anda Mesti pakai Ini untuk Jogging Atau mau pakai Kemana Ini coase Yang akan diberikan Tolong di foto dulu Oke Jebret Tim dimanapun Berada Sampai disini dulu Pembicaraan kita Nostal Bola Dengan tamu saya Tamu istimewa saya Bung Hardiman Koto Sampai akan jumpa Pada acara Di edisi berikut Nostal Bola Selamat malam Ciao Sampai jumpa